PT Transjakarta mulai mengganti armada bus yang berbahan bakar fosil menjadi bus listrik. Pada tahun 2030, seluruh armada bus Transjakarta ditargetkan menggunakan bus listrik yang ramah lingkungan. PT Transjakarta mulai tahun ini akan mengoperasikan bus listrik sebagai mode transportasi bus Transjakarta di DKI Jakarta. Terakhir, ada tiga merek bus listrik yang diuji coba, yaitu merek Zongtong, Skywell, dan Golden Dragon. Kita akan mencoba bus listrik ini di halte Tanah Abang menuju ke Blok M. Guna menekan emisi di Indonesia, khususnya di Jakarta, PT Transjakarta bertransformasi sejak bertahap menggunakan bus listrik yang ditargetkan pada 2020 nanti ada 100 unit bus listrik yang beroperasi. Bus listrik yang saya naiki ini melayani jalur non-bus rapid transit. Pada tahap awal, bus ini melayani empat rute, yaitu Terminal Senen Bundaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Bus ini berkapasitas 50 penumpang dengan 33 tempat duduk dan 17 berdiri. Terdapat sejumlah fasilitas yang disediakan, diantaranya tempat duduk khusus wanita yang berada di baris depan, stop kontak USB di samping tempat duduk, dan kamera pengawas di berbagai sudut. Protokol kesehatan juga masih diterapkan selama berada di dalam bus, yakni wajib menggunakan masker dan tidak berbicara selama berada di dalam bus. Tidak ada perbedaan harga ketika menggunakan bus listrik. Penumpang dipatok Rp3.500 untuk sekali jalan. Sejumlah penumpang mengaku nyaman ketika menggunakan bus listrik. Tak hanya nyaman, mereka juga mengapresiasi penggunaan bus listrik yang lebih ramah lingkungan. Saya kira menyenangkan, biasanya saya naik mobil yang tanah abang blok M yang warna merah itu. Ini saya, barangkali itu rejeki saya naik ini, ya baik. Jadi sangat memuaskan gitu. Sekarang ini karena kalau umpamanya tetap kita berharap seperti dari minyak, ya sesaat kita akan menghadapi kendala. Tapi karena ini sudah, kita berangkat dari sekarang lah untuk ke depan gitu. Iya kan? Trans Jakarta menargetkan 3.000 armada busnya menggunakan listrik di tahun 2025. Sehingga di tahun 2030, sekitar 10.000 armada busnya sudah menggunakan listrik. Nah, pemirsa saya baru saja menjajal jalannya di buku kota dengan menggunakan bus listrik Trans Jakarta. Dan tadi kesan yang saya dapatkan, begitu nyaman berada di dalam dan juga cukup sejuk karena memiliki pendingin udara. Serta juga tadi dari kursinya sendiri juga cukup nyaman ketika berada di dalam bus Trans Jakarta. Dan yang paling penting juga yang cukup membedakan antara bus listrik dengan bus pada umumnya, ya ini saya tidak terlalu mendengar suara bising dari kendaraan bus tersebut. Karena ini memang menjadi ciri khas dari bus listrik yang mengurangi suara bising dari kendaraan. Kedepan, PT Trans Jakarta akan mulai memasibkan untuk penggunaan bus listrik yang menjadi ramah lingkungan, serta juga membantu untuk mengurangi emisi karbon di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Reza, Yohanes Denbus, Kuala Metro TV. Dari Jakarta, Muhammad Reza, Yohanes Denbus, Kuala Metro TV.